Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Giodinamika. Kali ini kita memasuki pekan K6. Kita akan membahas terkait tentang pematang samudera. Ada pun outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah bagaimana topografi dari pematang samudera, kemudian struktur bawah dari mantel atas di bawah dari pematang, kemudian bagaimana pembentukan dari mantel atas atau anomali mantel atas, yang keempat adalah petrologi dari pematang samudera, dan nanti di part yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana kita menjelajah dari lantai samudera. Oke, tanpa berpanjang kata, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu topografi dari pematang samudera. Kalau ditanya pematang samudera, apa sih sebenarnya pematang samudera? Jadi ada beberapa fakta ya terkait tentang pematang samudera. Jadi pematang samudera ini merupakan sistem pegunungan bawah laut yang dibentuk oleh lempeng tekonik. Nah, pusat dari pemekaran samudera ini meliputi dari lembah lisu di sepanjang punggungnya, serta bertanggung jawab terhadap pemekaran lantai samudera. Magma yang keluar di bidang lemah linier di kerak samudera menjadi lantai samudera baru saat mendingin. Nah, ternyata pegunungan terpanjang di dunia ini beradanya bukan di darat, tapi di pematang samudera yang panjangnya kurang lebih 80.000 km. Kalau yang tidak putus itu kurang lebih 65.000 km. Nah, ini adalah bagaimana penampang ataupun tampak dari pematang samudera. Ini adalah gambar yang menunjukkan rangkaian pegunungan di pematang tengah samudera yang kita kenal sebagai punggungan Pasifik Timur. Nah, ini seperti ini ya punggungan, ya kayak model pegunungan aja di darat, tapi ini di dasar samudera. Oke, kemudian ada beberapa fakta yang lain. Yang pertama, pematang samudera adalah margin lempeng agresif ataupun konstruktif. Yang berikutnya fitur terangkat linier terpanjang di permukaan bumi. Kemudian, ini juga menjadi salah satu parameter untuk mengetahui sabuk gempa dengan kedalaman dangkal. Kemudian, total panjang sistem pematang ini kurang lebih adalah 55.000 km. Sedangkan total panjang sesar transform pada pematang adalah 30.000 km. Kemudian, lebar pematang kurang lebih antara 1.000 sampai 4.000 km. Kemudian, tingginya adalah 2.000 sampai 3.000 km tinggi dari cekungan samudera yang terdekat. Yang berikutnya adalah topografinya kasar. Kemudian, morpologi kasar dari pematang ini dikendalikan oleh tingkat separasinya atau pemisahannya. Laju pemekaran di beberapa titik di sepanjang pematang tengah samudera ini sangat bervariasi. Nah, misalnya sepanjang barat daya dari pematang samudera India ini kurang lebih 20 mm per tahun. Tapi, pada punggungan Pasifik Timur, kita atau yang ditemukan di antara lempeng Naska dan Pasifik, ini ternyata pergerakannya adalah 150 mm per tahun. Dengan demikian, topografi, struktur, dan jenis batuan ini bervariasi sebagai fungsi dari laju pemekaran. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi, ada yang kita katakan sebagai laju yang lambat atau slow rate dengan kecepatan dari 10 sampai 50 mm per tahun. Contohnya adalah di pematang tengah Atlantik dan punggungan India. Nah, kemudian kita dapatkan lisu tengah atau lisu median pada sumbu kurang lebih lebarnya antara 30 sampai 50 km dengan kedalaman 1.500 sampai 3.000 m. Yang berikutnya adalah tingkat menengah dengan kecepatan antara 50 sampai 90 mm per tahun. Contohnya adalah di Galapagos, kemudian di punggungan Pasifik Timur bagian utara dengan lisu mediannya hanya sedalam 50 sampai 200 m. atau lebih dangkal daripada yang kita temukan di laju lambat. Topografinya relatif datar. Kemudian yang terakhir adalah lisu cepat di atas 90 mm per tahun. Contohnya adalah di punggungan Pasifik Timur. Tidak ada lisu mediannya dan topografinya relatif datar. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah yang kita temukan di EPR yaitu East Pacific Rise atau punggungan Pasifik Timur. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah Mid Atlantic Ridge atau pematang tengah Atlantik. Maka kita akan bisa dapatkan F itu adalah zona fissure atau zona rekahan. V itu adalah zona pembatas untuk gunung api baru. Gunung api baru. Kemudian P itu adalah faulting atau sesar. Nah, kita bisa lihat kalau yang EPR kan tadi dia yang cenderung cepat ya. Maka dia relatif bentukannya topografinya relatif datar dibandingkan yang slow tadi. Dia akan memiliki median isunya lebih dalam dibandingkan yang EPR. Yang berikutnya adalah zona aksial aktivitas vulkanik ini diapit oleh zona rekahan. Daerah stabil yang terikat dengan zona akresi kerak atau zona batas lempeng. Adanya topografi tinggi dan lembah dari lisu yang bagian dalam. Nah, ini ya kita akan bahas terkait bagaimana pembagian dari pematang. Dari kecepatannya ya. Yang pertama adalah pematang yang mengkarnya cepat atau fast spreading ridge. Contohnya adalah di punggungan Pasifik Timur. Tingkat pemekarannya adalah 100 hingga 200 mm per tahun. Kemudian ada yang kita sebut sebagai slow spreading ridge. Atau pematang yang mengkarnya lambat. Seperti yang kita temukan di pematang tengah Atlantik. Tingkat pemekarannya antara 20 hingga 40 mm per tahun. Yang terakhir adalah pematang yang mengkarnya sangat lambat. Seperti punggungan di Hindia bagian Barat Daya. Dengan tingkat pemekarannya adalah kurang dari 20 mm per tahun. Maka kita bisa lihat yang membedakan antara fast spreading, slow spreading, dan ultra slow adalah Tadi ya kedalaman dari aksial riftnya. Nah ini contohnya bagaimana di punggungan Tengah India di bagian Barat dari Samudera India dengan Arian lava antara 0,51 sampai 0,68 km kubik per tahun. Dengan laju rata-rata pemekarannya adalah 1,13. Kemudian kita ketemu juga di pematang India bagian Barat Daya. Ini memisahkan antara Afrika dengan Antartika dengan laju pemekaran rata-rata antara 13 sampai 18 mm per tahun. Yang berikutnya ini ya Mid Atlantic Ridge atau pematang tengah Atlantik. Kita temunya di Samudera Atlantik. Dia memisahkan antara Afrika dengan Amerika Selatan dengan laju pemekaran rata-rata yaitu 2,5 cm per tahun. Yang berikutnya adalah pematang Juan de Fuca dengan panjang 500 km, lebarnya adalah 8 kg. Merupakan zona subduksi dan ada juga yang dia merupakan adalah zona divergent dan ada juga zona transform. Dengan kecepatan antara 1,8 sampai 3 cm per tahun. Dan di lokasi ini secara gradual atau secara memiliki frekuensi gempa yang sangat sering. Yang berikutnya adalah punggungan Pasifik Timur yang merupakan rantai gunung api dengan ketinggian antara 1,800 sampai 2,700 meter di atas per lantai samudera. Dengan kecepatan ini sangat cepat ya yaitu 16 cm per tahun di Chile tetapi ada juga yang lambat yang kita temukan di Teluk dari California kecepatannya hanya 6 cm per tahun. Yang berikutnya adalah pematang Pasifik Antartik dimana merupakan batas dari lempeng tektonik yang berjenis divergent yang terletak di samudera Pasifik bagian selatan. Rata-ratanya kecepatannya ini cepat ya antara 54 sampai 76 mm per tahun. Terakhir yaitu di pematang India bagian Tenggara nah ini merupakan tipikal dari pematang yang mekar yang dengan kecepatan intermediate dengan kecepatan antara 60 sampai 80 mm per tahun. Ada fakta unik ya jadi Amerika disini karena gambarnya adalah Neil Armstrong ya dengan bendera Amerikanya mendarat di bulan pada saat itu. Jadi kami tidak mengirim penyelam untuk menjelajahi pematang tengah samudera sampai tahun 1973 atau 4 tahun setelah Neil Armstrong berjalan atau menjejakan kakinya di bulan. Ketika 7 awak Perancis Amerika memasuki Great Reef sedalam 9.000 kaki di kapal selam Perancis yaitu Archimedes. Yang berikutnya adalah struktur mantel atas di bawah punggungan atau di bawah pematang. Jadi pengukuran gravitasi yang kita dapatkan adanya anomali udara bebas atau free air secara luas ini adalah 0 di atas pematang. Jadi mereka berada dalam keadaan keseimbangan isostasik. Fitur topografi skala kecil tidak terkompensasi dan menyebabkan anomali udara bebas atau free air positif dan negatif. Eksperimen refraksi seismik oleh Talwani dan kawan-kawan selama sepanjang dari punggungan pasifik timur menunjukkan yang pertama kerak sedikit lebih tipis dari cekungan samudera utama. Yang kedua kecepatan mantel atas di bawah wilayah puncak sangat rendah. Dan yang ketiga karena kerak tidak menebal di bagian pematang, kompensasi isostasik harus terjadi di dalam mantel atas. Jadi Talwani mengusulkan bahwa kecepatan mantel atas pada anomali rendah di bawah pematang sesuai dengan densitas rendah material mantel. Densitas ditentukan dengan menggunakan hubungan nerve drag antara kecepatan gelombang P atau primer dan densitas. Sejumlah model dihadirkan di mana pematang dilatar belakangi oleh tubuh besar berdensitas rendah di mantel atas yang permukaan atasnya miring menjauhi puncak pematang. Nah ini adalah ilustrasinya maka kita akan dapatkan dari data ini adalah anomali mantel bagian atas ini merupakan mantel moho dan disini adalah layer 3 dan layer 2 yang kemarin kita sudah bahas terkait tentang bagaimana layer 2 ini menyimpan dari data magnetisme. Nah kita bisa dapatkan kondisinya seperti ini pemodelannya. Kemudian ini yang ada di Pacific ya Pacific Timur, punggungan Pacific Timur. Sedangkan ini yang kita dapatkan di Mid Atlantic Ridge atau pematang tengah Atlantic. Nah kita akan bisa dapatkan modelnya lebih seperti ini di mana kita akan bisa mendapatkan di bagian tengahnya itu ya cenderung lebih turun ya dibandingkan yang kita dapatkan di Pacific Timur. Kemudian ini yang di Mid Atlantic Ridge ya kita bikin model ini adalah yang berdasarkan observasi sedangkan yang putus-putus berdasarkan perhitungan maka anomalis mantelnya seperti ini untuk yang di Mid Atlantic Ridge atau pematang tengah Atlantic. Sedangkan untuk yang di Pacific, eh maaf, ini untuk yang di Atlantic juga dengan model yang sedikit berbeda maka kita akan dapatkan anomali mantelnya seperti ini. Angka 2,6, 2,9, 3,15, 3,4 ini menandai untuk nilai densitasnya sebagai model. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana keterbentukan dari mantel atas atau anomali mantel atas. Nah jadi, ada tiga kemungkinan sumber daerah dengan densitas rendah yang mendasari pematang samudera dan mendukung secara isostasik. Yang pertama adalah ekspansi termal material mantel atas di bawah puncak pematang diikuti oleh kontraksi di bawah flank atau sayap. Yang kedua adalah kehadiran material cair di dalam mantel anomali. Yang ketiga yaitu ekspansi dan kontraksi termal adalah faktor utama yang berkontribusi pada pengangkatan... Maaf. Yang ketiga adalah perubahan fase yang bergantung pada suhu. Jadi ekspansi dan kontraksi termal adalah faktor utama yang berkontribusi pada pengangkatan pematang. Dua faktor lainnya dapat berkontribusi pada tingkat yang lebih rendah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang petrologi di pematang samudera. Nah jadi, ada beberapa fakta ya terkait tentang petrologi di pematang samudera. Karena aliran panas yang tinggi di bawah pematang samudera, gradien panas bumi atau gradien geotermal melintasi periodetit padat pada kedalaman 50 km sehingga menimbulkan magma kerak samudera. Kemudian jenis batuan ultramavik yaitu ultramavik, gabro, basaltik serta ekivalennya yang bermetamorfosis dan terjadi proses tektonik. Intrusi serpentinit, vulkanisme basal alkali, aktivitas hidrotermal dan metalogenesis cukup umum. Kemudian periodetit mantel-mantel biasanya ada. Yang selanjutnya zona sesar atau zona rekahan laut atau zona rekahan samudera membawa kerak dari berbagai umur ke dalam juxtaposition atau zona penjajaran. Kedalaman dasar samudera tergantung pada umurnya. Sedangkan komponen gerakan deep sleep yang berkembang di sepanjang zona rekahan menyebabkan seismisitas atau gempa bumi. Pematang melintang terbentuk di sepanjang zona rekahan yang kadang-kadang memiliki elevasi lebih tinggi daripada pematang yang mekar dengan relief kurang lebih 6 km. Pematang melintang terangkat karena tekanan horizontal tekan dan tarik melintasi zona sesar yang berasal dari perubahan kecil dalam arah pemekaran. Dengan demikian, gerakan transformasi tidak lagi persis ortogonal terhadap pematang. Nah ini bisa kita lihat, ini adalah komposisi dari lantai samudera ya. Ini adalah daerah sesar transform. Ini merupakan dari pusat segmen magmatik yang ada. Ini adalah astenosfer, ini adalah bidang moho, ini adalah litosfer. Dan ini kalau kita lihat dari penyusunnya, dimana ada vulcanic atau basal, ada dyke ya di bagian ini, kemudian ada gabru, kemudian ada ultramaric periodotid. Dan dimana untuk lower crushnya ini terdiri dari melt lens atau lensa leleh. Kemudian ada crystal mass zone atau partial molten dan ada zona transisi. Yang di bawahnya ini adalah lokasi untuk kita dapatkan di, ini adalah diagram untuk kerak atas ya, untuk daerah-daerah dengan pematang dengan kecepatan pemekaran yang cepat. Sedangkan ini untuk yang slow di pematangnya. Ini adalah akhir dari part yang pertama. Kita akan lanjutkan di part yang kedua untuk membahas tentang kita akan jalan-jalan terkait dengan beberapa fitur dari lantai samudera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.